Baik, yang kedua belas, partisipasi aktif atau active involvement. Nah, active involvement ini terbagi dua ya. Jadi yang pertama, aktivitas selama latihan atau aktivitas dalam latihan pertemuan. Selanjutnya, aktivitas selama tidak latihan. Jadi, aktivitas yang kedua ini adalah di luar aktivitas latihan atau di luar pertemuan rutin. Dalam aktivitas selama latihan, pelatih perlu memberikan informasi tentang tujuan-tujuan latihan. Efek-efek latihan. Ya, sehingga dari awal, atlet itu mengetahui apa sih manfaat ketika saya melakukan latihan ini dengan serius dan disiplin. Ya, kemudian sampaikan juga kemajuan-kemajuan yang telah dia capai. Ya, jadi dari situ bisa semangat. Wah, saya sudah dapatkan kemajuan ini dengan latihan yang kemarin. Ya, sampaikan kemajuan-kemajuannya. Dan, baru sampai ke informasi bagaimana latihan itu dilakukan. Ya, saat Anda menyampaikan bagaimana latihan ini harus dilakukan, dan ditutup dengan apa yang harus dihindari. Ya, jadi apa gerakan-gerakan yang tidak perlu atau gerakan-gerakan yang harus dihindari. Apa saja yang harus dihindari yang dapat mempengaruhi kualitas latihan. Ya, jadi tadi sudah ada kemajuan-kemajuannya disampaikan. Ya, tentu harus disampaikan juga. Kekurangannya di sini, kamu harus perbaiki. Seperti itu ya. Nah, dalam proses latihan juga atlet harus diberikan kesempatan yang sama. Sehingga pelatih sedapat mungkin merancang program latihan di mana setiap atlet itu dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal. Partisipasi aktif selanjutnya di luar latihan. Jadi, selama tidak dalam waktu latihan, pelatih perlu mengawasi perilaku atletnya. Ya, jadi tidak hanya terbatas pada pertemuan latihan saja. Ya, jadi memantau kebiasaan atletnya di luar program latihan. Dengan memberikan arahan kepada atletnya tentang cara-cara mendisipkan diri secara pribadi selama luar latihan. Menganjurkan menjaga kesehatan dan membiasakan hidup secara sehat. Ya, seperti menghindari makanan dan minuman yang tidak bermanfaat. Kemudian cukup istirahat serta tidak berbuat hal-hal yang dapat merugikan dirinya. Jadi, tanamkan sebuah tanggung jawab kepada atletnya bahwa menjaga kondisi tubuh Anda untuk tetap sehat dan fit. Ya, bukan semata-mata hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Ya, jadi apabila dia mewakili provinsi, maka tanggung jawabnya itu bebannya adalah beban provinsi. Ya, tanggung jawabnya itu berat. Bukan hanya kepada dirinya sendiri. Jadi, pernah ada kasus, ya ini karena atletnya ngeyel ya, tidak diberi. Paling-paling ini sudah tese, tapi masih ada izin keluar. Ya, mungkin ya urusan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga gagal mengikuti pertandingan karena saat keluar kecelakaan. Sehingga lengannya ya, itu patah. Bayangkan bagaimana kondisi ya, kondisi manajemen dari pelatih ketika menghadapi kondisi seperti itu. Ya, jadi dari awal ini perlu diberikan pemahaman bahwa menjaga kesehatan dan menjaga diri itu bukan untuk diri sendiri ya, tapi juga untuk kepentingan orang banyak, orang lain ya, pihak-pihak lain. Selanjutnya, sistematis. Nah, sistematis di mana latihan ini dimulai dari kegiatan yang mudah sampai kegiatan yang sulit. Karena prestasi olahragawan itu sifatnya labil dan sementara. Sehingga, prinsip ini berkaitan dengan ukuran atau dosis ya, dosis pembebanan dan skala prioritas sasaran latihan. Nah, berbicara tentang sasaran latihan, setiap sasaran latihan memiliki aturan dosis pembebanan yang berbeda-beda. Di mana skala prioritas latihan berhubungan dengan urutan sasaran dan materi latihan. Ya, jadi tentu latihan utama yang disesuaikan ini berdasarkan priorisasi latihan yang memiliki penekanan tujuan latihan yang berbeda-beda ya, baik dalam aspek fisik, teknik, taktik maupun psikologis. Ya, jadi berusaha untuk memberikan latihan yang sistematis, ya seperti contohnya juga memberikan beban latihan yang ringan hingga beban yang berat. Jangan dimulai dari latihan yang berat, kemudian sebaliknya dilanjut dengan latihan yang ringan. Jadi, sistematis ini berkaitan dengan prinsip progresif, ya. Baik, yang terakhir, pengembangan secara menyeluruh. Jadi, prinsip pengembangan secara menyeluruh mencakup keserasian semua organ dan tubuh, serta proses fisiologis dan psikologisnya. Jadi, ya, homostatis, ya. Jadi, dia tidak dapat secara holistik itu tidak bisa dipisahkan antara perkembangan fisik dan perkembangan psikologisnya. Begitu juga dengan perkembangan fisiologis. Perkembangan dari saling ketergantungan antara organ tubuh manusia dan sistemnya, dan antara proses fisiologis dan psikologisnya ini, menurut Ozolin 1971. Nah, pengembangan secara menyeluruh ini jadi membangun fondasi prestasi dimulai dari dasar, ya, kemudian latihan khusus, ya, kemudian mencapai spesialisasi. Nah, tentu berbicara tentang spesialisasi, ini berbicara tentang prestasi. Apabila mungkin Anda menekuni beberapa cabang olahraga, diharapkan Anda memiliki satu cabang olahraga spesialisasi. Ya, sehingga secara keilmuan dan secara kompetensi Anda mampu di cabang olahraga tersebut. Baik. 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 Terima kasih.